Hai hai Sobat Vacation Nah kali ini kita akan membahas kota yang terkenal banget nih wisata puncaknya Siapa sih yang belum pernah dengar kota Bogor? Pasti pernah semua Bagi kalian warga Jakarta, kota ini pasti sudah dikenal banget Karena kota ini adalah salah satu destinasi favorit di musim liburan Nah sebelum kita mulai ke videonya Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Untuk kalian yang udah penasaran banget apa aja sih destinasi di kota Bogor ini Langsung aja gak usah berlama-lama lagi Jembatan Gantung Bukit Halimun Siapa nih disini yang suka memacu adrenalin? Kawasan Bogor tidak hanya punya tempat yang indah dan instagramable saja Tapi mereka juga memiliki tempat wisata yang menantang Tempat ini terletak di kecamatan Pamijahan, Bogor Untuk masuk ke tempat ini pun kalian hanya perlu menyiapkan uang tiket sebesar 10.000 rupiah saja Bagi kalian yang tidak berani dengan ketinggian Jangan kesini ya Karena tempat ini berada di ketinggian yang dapat membuat jantung kalian berdesir Tempat ini menghubungkan dua bukit yang memiliki panjang hingga 100 meter Bagi kalian yang belum pernah ke tempat ini Jangan khawatir karena desain jembatannya dibuat artristik Serta kalian bisa menikmati pemandangan indah Yang mana pemandangan ini menjadi alasan kenapa banyak wisatawan yang rela mengantri untuk melewati jembatan ini Bukit Paralayang, Gantole Puncak Letak tempat ini ada di Jalan Raya Puncak, kilometer 87 Bukit Paralayang, Puncak Tempat wisata ini cocok banget bagi kalian pecinta olahraga ekstrim Hanya dengan tarif Rp13.000 aja kalian juga bisa masuk ke tempat ini Kapan lagi kalian bisa mengudara sambil berselfie Karena di tempat ini ada salah satu wahana yang favorit banget Namanya Fly Indonesia Paragliding Nah kalian bisa terbang di ketinggian Puncak Bogor selama 10 menit Hanya dengan membayar Rp350.000 per penerbangannya Selain wahana ini kalian juga bisa bersantai dan menikmati pemandangan indah kota Bogor dari ketinggian Serta bisa berselfie Tapi hati-hati ya kalian jangan sampai jatuh Bukit Alesano Wisata kita ketiga kali ini letaknya tidak jauh dari kota Bogor Wisata ini masih tergolong baru Sehingga jika kalian sampai di wisata ini Kalian hanya membayar Rp10.000 saja untuk biaya parkir Dan jika kalian ingin berkemah tiket di wisata ini pun hanya memerlukan Rp15.000 saja Bisa dibilang tempat ini merupakan salah satu spot camping terbaik Jika kalian berada di tempat ini Kalian akan disuguhi oleh pemandangan dari ketinggian bukit Bayangkan kalian bisa melihat bintang-bintang bertaburan di malam hari Dan pemandangan dari kota Bogor pun akan terlihat di tempat ini Di pagi hari pun kalian akan disuguhi oleh pemandangan sunrise yang indah Dan juga kalian akan disuguhi oleh pemandangan yang tak kalah cantiknya Yaitu pemandangan Gunung Salak Gede Pangrango Yang bisa kalian lihat dari puncak Alesano ini Taman Wisata Gunung Pancar Tempat wisata di Bogor ini merupakan sebuah bumi perkemahan Di desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan, Mandang, Kabupaten Bogor Untuk kalian yang ingin berpiknik di tengah alam Dikelilingi oleh hutan pinus Kalian bisa mengunjungi kawasan Taman Wisata Gunung Pancar Nah jangan salah ya Ini Gunung Pancar bukan pacar Selain kalian bisa berkemah Kalian juga bisa menikmati pemandangan yang amat cantik di daerah ini Karena daerah ini sering diburu untuk berselfie kekinian Atau kalian juga bisa foto pre-wedding disini Kalian jangan khawatir Karena tarif wisata di tempat ini sangatlah ramah di kantong kalian Hanya dengan 5 ribu saja Kalian sudah bisa menikmati pemandangan yang indah di tempat ini Kebun Raya Bogor Berwisata ke Bogor Tak lengkap jika kalian tidak mengunjungi yang namanya Kebun Raya Bogor Asal kalian tahu ya Kebun Raya Bogor ini sudah ada sejak pemerintahan Sri Baduga Maharaja dari Kerajaan Sunda loh Hayo hayo jangan dipikirin sejarahnya ya Langsung aja main Karena kalau kalian mampir ke Istana Bogor Kalian bisa lanjut untuk bermain-main di Kebun Raya Bogor Dengan tarif 15 ribu saja Kalian disini bukan hanya disubuhi tumbuhan atau pohon-pohon hijau saja Karena Kebun Raya Bogor ini memiliki daya tarik utama yaitu Bunga bangkai yang merupakan bunga majemuk terbesar di dunia Kapan lagi bisa lihat bunga bangkai? Usut punya usut Lahan yang luas ini dulunya hanya berfungsi sebagai halaman istana saja Namun seiring berjalannya waktu Lahan ini dijadikan tempat wisata dengan banyak spot menarik dan instagramable Nah keren kan wisata-wisata yang ada di Bogor? Kalian tertarik yang mana nih? Jangan lupa komen di bawah ya Untuk kalian yang baru di channel ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Dadah Sobat Vacation Sampai jumpa di video kami selanjutnya